Oke, selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara penyetelan kaca spion ini Oke, cara penyetelannya sebenarnya sangat sederhana Ya, langsung saja saya melakukan penyetelan pada sebelah kiri Jadi penyetelannya adalah dengan cara ini kebetulan menggunakan manual Maksudnya spion manual yang elektrik ya tentunya akan terpasang di sini Oke, ini dengan cara manual ya seperti ini Tinggal digesek-gesek saja Yang penyetelan, settingan yang benar adalah Kita bisa lihat di situ Anda harus mengambil bodi belakang Dan kaca Tentunya ini berguna agar kita bisa mengetahui kondisi bagian samping kanan mobil Dan samping bagian belakangnya Jadi ketika kita bisa mundur atau ada yang mengenai Akan kita bisa kontrol Dan tentunya kita bisa melihat jalanan di belakang Oke, langsung saja ke penyetelan sebelah kiri Penyetelan sebelah kiri ini Dilakukan kurang lebih sama Tentunya harus Mengenai Penlihatan dari pas di sopir Harus mengenai pantat bagian belakangnya ini Kita bisa lihat Mengenai bodi kiri mobil dan pantat bagian belakang Tentunya ini sangat berguna Karena ketika ada yang menyinggol atau bagaimana Atau kita sedang mundur Kita bisa melihat kondisinya disini Dan mungkin itu tips sederhana buat teman-teman Yang berguna Tentunya ini kita juga harus Jangan sampai hanya berposisi ke bodi saja ini Penting juga berposisi dengan jalanan Oke, thank you Jangan lupa subscribe Love youtube channel ini